Dari malam ini, dengan topik tipe-tipe negara. Yang dimaksudkan tipe-tipe negara, itu adalah penggolong-golongan negara berdasarkan kepada ciri-ciri tertentu. Jadi saya ulang, kita pada pertemuan ini membahas tentang topik tipe-tipe negara yang dimaksud dengan tipe-tipe negara itu adalah menggolong-golongkan negara berdasarkan ciri tertentu. Nah, kemudian dalam menentukan tipe-tipe negara, ini ada dua sudut pinjauan. Saya ulang, dalam menentukan tipe-tipe negara, ada dua sudut pinjauan. Yang pertama, tipe-tipe negara ditinjau dari sisi historis atau sejarah. Yang pertama, saya ulang ya. Tipe-tipe negara ditinjau dari sisi historis atau sejarah. Yang kedua, tipe-tipe negara ditinjau dari sisi penguasa dengan rakyat atau hukum. Yang kedua, tipe-tipe negara ditinjau dari sisi penguasa dengan rakyat atau yang dimaksud dengan ditinjau dari hubungan penguasa dengan rakyat dengan istilah lain ditinjau dari sisi hukum. Jadi, itu perlu diingat, apa yang dimaksud dengan tipe-tipe negara? Anda sudah mengerti. Ada berapa sudut tinjauannya? Ada dua. Yang pertama, apa? Yang kedua, apa? Tadi baru saja saya sampaikan. Tipe-tipe negara ditinjau dari sisi historis, melahirkan tipe-tipe negara sebagai berikut. Tadi, tipe-tipe negara ditinjau dari sisi historis, melahirkan tipe-tipe negara sebagai berikut. Jadi, ini saya sampaikan saja, sengaja saya ulang-ulang supaya ingat. Jadi, teorinya itu kan, apa namanya, teorinya. Mungkin Anda tahu, kenapa iklan itu diulang saja setiap malam. Setiap acara televisi diulang saja iklan itu, 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 itu. Kenapa teorinya mengatakan itu diulang-ulang? Supaya ingat. Ada demikian juga dalam hal pembelajaran. Lancar kaji karena diulang. Banyak diulang, kita ingat. Jadi, ini minta maaf saja, jangan nanti pandir tak bulik-bulik. Jadi, bukan begitu ya. Salah pengertian nanti. Apa saja pandir, gue ulang-ulang tak bulik-bulik. Pikon gak? Enggak ya. Memang saya sengaja ya. Tipe-tipe negara di sisi sejarah, yang pertama adalah tipe negara Yunani-Kono. Ini para ahli menggolongkan yang pertama, ada yang disebut dengan tipe negara Yunani-Kono. Apa ciri-ciri tipe negara Yunani-Kono? Yang utama adalah negara bersifat city-stice, negara-kota. Jadi, yang pertama cirinya adalah negara zaman Yunani-Kono itu hanya bersifat satu saja. Maksudnya, bisa berarti satu tembok, satu enteng, satu pulau kecil. Jadi, apa? Negara zaman Yunani-Kono ciri yang pertama bersifat negara-negara kota. Yang kedua, ciri negara, tipe negara Yunani-Kono itu adalah bersifat demokratis. di pemerintahnya demokrasi. Jadi, pemerintahnya demokrasi. pemerintah itu mengajarkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa saja? Tentang pertanian, tentang perdagangan. negara yang diketahui, sesuai dengan peradaban pada masa itu, diatakan kepada rakyat. Jadi, baik, kita diskusikan. Yang pertama, itu adalah negara yang bersifat kecil. Kalau kita bandingkan dengan negara modern, saat ini, tidak apa-apanya. Negara Indonesia ini luasnya bukan main. Negara India luasnya bukan main. Negara Rusia luasnya bukan main. Zaman Yunani-Kono, negaranya negara kecil saja. Meliputi satu benteng, meliputi satu kota, atau pulau-pulau kecil yang ada di Kekulauan Yunani sana. Nah, kita tahu bahwa demokrasi itu menurut historisnya pertam di negara Yunani. Jadi, Anda tentu sudah asing lagi mendengar istilah demokrasi. Nah, menurut ahli, demokrasi itu pertama sekali diterapkan dan dikembangkan oleh negara Yunani-Kono. Nah, kapan negara Yunani-Kono itu ada? Nah, negara Yunani-Kono itu ada adalah pada tahun 400 sebelum masih ke atas. Jadi, negara Yunani-Kono itu ada tahunnya adalah pada 400 SM sebelum masih ke atas. Sebelum masih itu kan ke atas. Kalau ke bawah kan semakin ke sini. Nah, kenapa? Maka dikatakan 400 tahun SM. Karena menurut sejarah pada tahun sebelum masih itu negara Yunani-Kono itu hapus dari peta bumi. karena dia dienvasi oleh negara Romawi. Jadi, negara Yunani-Kono itu ada kapan? Adanya pada tahun 400 SM. Nah, kiri yang ketiga zaman Yunani-Kono itu di mana negara atau pemerintah itu mengajarkan Ensectopedia atau ilmu pengetahuan. Jadi, sejauh ilmu pengetahuan yang sudah ada pada masa itu ilmu pengetahuan pertanian, bangunan, kedokteran, dan lain sebagainya sepanjang yang ada pada masa itu diajarkan kepada inserah. Nah, itu ciri-ciri pokok dari tipe negara Yunani-Kono. Baik, saya ralat sedikit ya. Jadi, tipe-tipe negara sebelum Yunani-Kono itu ada tipe negara yang pertama, jadi tipe negara Yunani-Kono itu yang kedua. Jadi, yang pertama itu negara Timur Purba. Saya kelupakan tadi. Jadi, yang tipe yang pertama, tipe negara dipindah dari SISIS, yang pertama adalah tipe negara Timur Purba. Nah, cirinya Purba itu adalah yang pertama, kataan bersifat absolut. bersifat bersifat Absolut dan selalu dikaitkan dengan dewa. Jadi, menurut apa, tipe negara Timur Purba, negara Timur Purba itu cirinya adalah kekuasaannya bersifat absolut dan selalu dikaitkan para dewa. Negara-negara Timur Purba itu penguasanya selalu mengidentikan dirinya dengan bahwa dia putusan dewa, putusan dewa, atau dia sendiri memproklamasikan dirinya adalah sebagai dewa. sehingga kekuasaan Timur Purba itu absolut. Kenapa demikian? Nah, karena pemerintahannya, penguasanya, atau rajanya, atau apapun namanya, selalu mengidentikan dirinya apa yang menjadi kehendaknya itu dikait-kaitkan dewa. Pandewa. Putusan dewa. Dewa. Jadi, kalau boleh kita menunjukkan istilah yang lain, apa namanya, selalu dikaitkan ketuhanan. Penguasanya mengatakan dia keurunan dewa, dia titisan dewa, sisanya sampai sekarang masih ada, misalnya kekaisaran Jepang. Kaisaran Jepang itu kan diyakini sampai masyarakat di sana bahwa kaisaran turunan seperti kita, bukan keturunan manusia, dulunya nenek moyangnya itu langsung diturunkan dari langit. Dewa. Dewa diutus ke dunia untuk menjadi raja, menjalma menjadi manusia. Nah, kemudian juga mungkin Anda sering mendengar cerita di dalam agama itu ada Raja Nambrut yang mengaku bahwa dirinya Tuhan. Kir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan teori, bukan teori, tipe negara timur berubah. Jadi, penguasa selalu mengait-ngaitkan dirinya dengan Tuhan atau dewa menurut keyakinan mereka. Nah, yang kedua jadi tipe negara Yonalukono. Kemudian yang ketiga tipe negara Rumau. Kita yang ketiga yang ketiga tipe negara Rumau. Apa ciri pertama adalah bahwa negaranya itu bersifat emperium. Emperium. Apa maksudnya emperium? Maksudnya emperium itu wilayah negara itu luas. Negara itu luas dimana Kaisar Rumaui itu membawahi banyak para raja. Jadi, ciri negara Rumaui Rumaui di wilayahnya itu luas dimana Sang Raja Sang Kaisar itu seperti disebut raja di atas raja. Dia membawahi banyak raja-raja yang dianggap sebagai taklukannya. Mungkin Anda tahu zaman Rumaui kuno. Negara-negara Arab zaman sekarang itu dulu adalah wilayah kekuasaan Rumaui kuno. kalau sekarang ada negara super power Amerika dikatakan super power Rusia dikatakan super power zaman dulu ada juga super power dan Persia. Tipe negara Rumaui sifatnya itu adalah empirium luas wilayahnya luas dan yang kaisar itu mengurintah lakukan banyak raja-raja. Nah kemudian kiri yang kedua adalah kekuasaan kekuasaannya adalah absolut. Kekuasaannya adalah mutlak. Jadi kekuasaannya itu adalah mutlak. Jadi apa namanya ini sebagai apa kelanjutan dari apa tadi tipe negara Yunani kuno. Nah tipe negara Yunani kuno tadi itu bersifat pemerintahnya demokratis kemudian diinvasi Romawi kuno negara Yunani tunduk di bawah kekuasaan Romawi kuno negara Romawi kuno itu ketika mencapluk Yunani kuno dia tidak melaksanakan yang namanya pemerintahan demokrasi. Nah sehingga pemerintahan demokrasi itu apa namanya seiring dengan lenyapnya negara Romawi kuno maka juga lenyap dari permukaan tunggu sebentar ya Pak hanya anak habis baik kita lanjutkan sedikit hubungan antara negara Romawi dengan negara Yunani kuno terkait dengan demokrasi nah para ahli sepakat bahwa pemerintahan demokrasi itu lahir dan pertama kali dikembangkan oleh negara Yunani kuno pada tahun 400 SM ke atas pada tahun 400 SM negara Yunani kuno dicap oleh Romawi kuno dan negara Romawi kuno yang bersetak imperium ini tidak menerapkan pemerintahan demokrasi jadi pemerintahnya absolut dan mutlak nah karena itu di dalam catatan ya para ahli sejarah bahwa demokrasi itu lenyap seiring dengan lenyapnya negara Yunani kuno jadi setelah Yunani kuno ini dicaplok oleh Romawi pemerintahan demokrasi tidak diterapkan pemerintahan demokrasi tidak ada lagi pemerintahan demokrasi hanya ada dalam catatan catatan tulisan tulisan teori teori yang pernah ditulis oleh para filosof Yunani kuno nah jadi apa demokrasi tutup ya seiring dengan Yunani kuno itu dikuasai oleh Roma jadi apa demokrasi tidak ada lagi jadi apa demokrasi itu bukan berarti sejak Romawi apa sejak zaman Yunani kuno kemudian terus berkembang sampai kepada keadaan kita pada saat ini ya tidak jadi ini jujur sering kalau saya tanyakan itu kita sering lupa saya tanya apakah demokrasi itu ada sejak zaman Yunani kuno dan terus ada berkembang hingga sampai saat ini banyak yang lupa banyak yang menjawab ya demokrasi ada sejak zaman dan terus berkembang hingga saat ini jadi itu diingat demokrasi dikembangkan oleh negara Yunani Kono namun demokrasi juga lenyap seiring dengan lenyapnya negara Yunani Kono sekitar tahun 400 SM sebelum masih kita lanjut saja ke tipe yang berikutnya tipe keempat tipe keempat ini disebut dengan tipe negara abad pertengahan yang keempat disebut tipe negara abad pertengahan apa ciri dari tipe negara pertengahan adalah temuh terjadi banyak konflik banyak terjadi pertentangan baik pertentangan antara rakyat dengan penguasa baik pertentangan antara gereja dengan penguasa baik pertentangan antara penamanya dan pemilik tanah asli pertentangan pertentangan itu nanti akan melakukan pada tipe negara ini disebutkan penuh dengan komplek kenapa yang pertama adalah komplek antara rakyat dengan penguasa negara abad pertengahan itu ini adalah puncak-puncaknya kekuasaan yang absolut kekuasaan itu di semuanya raja di tangan kaisar nah karena itu banyak rakyat merasa terbelenggu lalu timbullah protes agar yang namanya pemerintah itu apa namanya menghargai jadi apa jangan semau-maunya pemerintah rakyat juga minta dihargai pendapatnya nah kita tahu di abad pertengahan ini melahirkan teori tentang apa namanya teori tentang HAM ya dimana manusia itu dianggap memiliki tiga hak yang tidak bisa diganggu-gugat hak hidup hak kebebasan hak memiliki nah ini juga menjadi tuntutan agar pemerintah itu memperhatikan hak yang disebut dengan hak asasi demikian juga menuntut kepada pemerintah agar rakyat dilibatkan dalam pemerintahan jadi menuntut pemerintahan yang demokrasi nah kemudian juga di abad pertengahan ini dikatakan sering terjadi konflik antara golongan agama dengan pemerintah kenapa terjadi konflik karena baik pemerintah dan gereja itu merasa sama-sama berhak untuk mengatur masyarakat sehingga ketika negara mengatur gereja juga mengatur maka terjadi konflik aturan ini melahirkan tuntutan juga agar antara negara dan gereja itu ada kejelasan apa sih kewenangan negara apa sih kewenangan gereja nah jadi apa namanya tuntutan demokrasi ada tuntutan pengakuan tentang HAM ada juga tuntutan tentang apa sih kewenangan negara apa sih kewenangan gereja supaya ada kejelasan nah kemudian apa namanya konflik konflik ini bermuara pada melahirkan negara modern negara modern itu kapan lahir menurut para ahli di akhir abad ke-19 jadi mulai akhir abad ke-19 lahirlah negara modern di Eropas apa ciri-cirinya nah ciri-ciri negara modern ini adalah sebagai klimat dari abad pertengahan yang pertama adalah pemerintahan bersifat demokrasi jadi di abad pertengahan itu berapa ratus tahun rakyat menuntut agar pemerintahan demokrasi agar pemerintahan demokratis lahirlah pemerintahan yang demokrasi nah kemudian juga tadi tuntutan tentang kejelasan ini di Eropa ya kejelasan antara kekuasaan negara dengan gereja akhirnya melahirkan dimana antara negara dan gereja itu ada pemisahan jadi gereja hanya mengurusi agama soal kemasyarakatan itu menjadi hak dan kewenangan negara nah demikian juga tuntutan masyarakat tentang hak kepemilikan hak kepemilikan tanah itu diakui diatur oleh negara kalau zaman dulu itu hak-hak tanah itu semua milik bangsawan masyarakat hanya sebagai penggarap nah kemudian kelimaknya diatur semua orang boleh memiliki hak milik bukan hanya bangsawan saja nah kemudian apa namanya nah jadi itulah ciri-ciri negara modern sebagai perwujudan dari kumputan pada abad pertengahan jadi menurut apa begitulah kesimpulan para ahli tipe-tipe negara ditinggau dari sisi historis nah saudara-saudara mahasiswa yang berpajah hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk malam ini ya kiranya cukup sekian wabillahi topik wabidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih banyak pak terima kasih banyak pak terima kasih banyak pak selamat menikmati